Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama si Ugi Nah jadi video ini judulnya Regresi Logistik Biner dengan StatCal Disertai perbandingan hasil SPSS, EFUSE, STATA, dan GISP Nah ini merupakan video part yang ketiga Dimana part yang kedua Di video part kedua sudah dipraktekan Kita sudah berhasil menginstal StatCal Binary Logistic Regression Nah di part yang ketiga ini Kita akan praktek langsung Menggunakan StatCal Binary Logistic Regression Atau kita akan menggunakan Regresi Logistik Biner di StatCal Kita akan praktekan langsung Nah beserta nanti Saya akan memperlihatkan Sekilas visualisasi data Atau membuat grafik lagi Membuat grafik batang di StatCal Binary Logistic Regression Nah ini dia Nah yang pertama Saya akan memperlihatkan dulu contoh datanya ya Contoh datanya Tunggu ya Saya buka dulu Nah di modulnya Contoh datanya Saya akan buka di Ini Nah kumpulan data set Saya akan buka dulu Nah ini data Data Saya membuka data di bab 3 Di ebook saya di bagian bab 3 Ini datanya Saya buka Jadi Ada beberapa Apa namanya Persiapan yang perlu dilakukan Untuk Mengimport Atau memasukkan data Di StatCal Binary Logistic Regression Nah Di sini teman-teman Ini ada data ya Nah Ini namanya data Data ini Saya simpan Dalam format Dalam format CSV Ini dia Koma Separated Values file Teman-teman simpan File datanya Dalam format CSV Boleh juga Dalam format TXT Tapi saya lebih suka Dalam format CSV Karena StatCal Binary Logistic Regression Itu hanya ada 3 format data Yang bisa dibaca Ya Salah satunya itu CSV Nah Ini datanya seperti ini Kalau CSV itu disimpan di Ini kan ada Save S ya Misalkan mau simpan datanya Save S Nah Ini dia Pilih CSV Simpan dalam format CSV Nah Ini ada contoh data Misalkan ya Datanya itu Ada variable Saya mulai jelaskan dulu Jadi disini teman-teman Ada data penyakit jantung Nah Tuh Ada data berat badan Tinggi badan Nah Kemudian Jenis kelamin Dan Usia Oke Nah Disini Saya Ini namanya data ya Data bab 3 Ada datanya Ada labelnya Ini ada data Ada label Label itu Ya Apa ya Kayak Keterangan lah Keterangan gitu kan Label itu keterangan untuk variable Data variable kategori Contoh nih Nah Contoh dulu ya Jadi Dari data ini teman-teman Penyakit jantung ini Merupakan variable kategori Dimana Dia ada 2 kategori Nah Disini Nah Ingat teman-teman Kalau dalam StatCal Binary Logistic Regression Pengkodean angka itu Wajib Wajib dimulai dari 1 2 3 Dan seterusnya Nah Jadi ini 1 Ini kan 1 2 Ada 2 kategori Yakni 1 dan 2 Nanti kita bakal tahu labelnya apa aja Yang penting kita sudah tahu Penyakit jantung ini merupakan variable kategori Yang memiliki 2 kategori 1 dan 2 Itu dulu ya Oke Kemudian Untuk berat badan Ini merupakan variable numerik Atau rasio Oke Ini numerik ya Atau rasio lah Tinggi badan juga ya Tinggi badan juga Variablenya numerik Atau rasio Oke Seperti itu ya Ini Sorry Ini numerik Atau rasio Nah sementara Jenis kelamin Ini merupakan Variable Kategori Yang terdiri dari 2 kategori Laki-laki dan perempuan Ingat dimulai dari yang ke 1 Kategorinya Ini jenis kelamin Ini variable kategori ya Ini Variable Kategori Yakni Ada 2 kategori 1 dan 2 Sementara Usia Juga disini Saya definisikan juga Variable kategori Dia ada 3 kategori 1 2 Sama 3 Oke gitu ya Jadi Untuk variable usia Ini juga Variable Kategori Yakni Ada 3 kategori 1 2 Dan 3 Nah Sekarang Jadi ya Kalau dalam StatCal Binary Logistic Regression Semua datanya Harus Di input Dalam angka Gak boleh Teman-teman Input Dalam huruf Misalkan Ini jenis kelamin Laki Laki Misalkan Laki Disini Perempuan Ini Perempuan Laki Jangan seperti ini Jangan seperti ini Menginput datanya Wajib Di input Datanya Cukup Angkanya aja Keterangannya Dimana Nah ini kita save dulu ya Save dulu Keterangannya Teman-teman Buat file yang baru Tadi kan Saya buka Datanya Data bab 3 Ini datanya Data keterangannya Di Nah ini Namanya label Nah kita klik Nah ini dia Kita buka Nah ini dia keterangannya disini Di labelnya Seperti itu dia Jadi teman-teman Jadi teman-teman Untuk Tadi kan Untuk data Penyakit jantung Nah ini kan data kategori ya Keterangannya mana Keterangannya di bagian label Nah Ini Satu Tidak Tidak mengalami sakit jantung Dua Dua mengalami sakit jantung Paham ya Seperti ini harus dibuat Jadi Jadi Yang paling penting itu Sebelum mengolah data Dengan statcal Teman-teman harus mempersiapkan Dua buah file Datanya itu harus dipersiapkan Dua file Datanya Sama labelnya Apa? Ulang? Ada file datanya Ada file labelnya Satu lagi Ada file datanya Ada file labelnya File datanya Wajib isinya Angka semua File datanya Wajib isinya Angka semua Labelnya Baru di Bagian di file Namanya label Seperti ini dia Perhatikan Satu lagi yang paling penting Di sini Hurufnya kan Penyakit jantung Huruf Nama variable di sini Harus sama persis Dengan nama variable Yang ada di bagian label Ya Jangan di sini P-nya jadi huruf besar Gak boleh Jadi harus sama dia Kalau di sini hurufnya kecil semua Maka harus seragam Di sini Harus di semua Jenis kelamin juga Variable kategori Kan hurufnya kayak gini ya Hurufnya nih Jenis kelamin Ini kan Huruf kecil semua Di bagian labelnya Juga sama Gak boleh hurufnya Besar-kecil Besar-kecil Spasinya Gak boleh Harus sama ya Itu dia Nah jenis kelamin Ini kan Datanya kan ada Satu Laki-laki Satu apa? Oh satu Kita lihat dulu Satu itu apa sih? Oh satu perempuan Dua laki-laki Seperti itu dia Untuk variable usia Usia ini juga Variable kategori ya Nah itu dia Satu, dua, tiga Satu itu apa? Satu itu Usianya kurang dari Tiga puluh tahun Tiga puluh tahun Dua itu usianya Tiga puluh Sampai lima puluh tahun Tiga itu usianya Di atas lima puluh tahun Jadi ingat Saya tekankan Ketika menggunakan Binary logistic regression Di statcal Siapkan dua file Yang pertama File Datanya Kemudian file Labelnya Seperti itu ya Ini file datanya Harus angka semua Ini file labelnya Huruf Seperti itu dia Dan urutannya harus sama Contohnya Penyakit jantung pertama Jenis kelamin yang kedua Kategorinya Usia yang ketiga Nah disini juga harus sama Disini penyakit jantung Jenis kelamin Sama usia Seperti itu Paham ya? Nah jadi Kalau sudah paham Kita mempersiapkan datanya Seperti ini Barulah kita Mengimport data ini Ke statcal Disini teman-teman Jumlah respondennya ada 116 Ya karena judulnya kan Nggak ikut ya Jadi 116 responden Gitu Nah sekarang Kita jalankan Statcalnya Kita akan coba Oh ya Jadi Ini Contoh kasusnya adalah Saya lupa Jadi ini kan Contoh kasus Kita tuh Data ini Mau Menganalisis Pengaruh Pengaruh Berat badan Tinggi badan Jenis kelamin Dan usia Terhadap Penyakit Jantung Nah ini dia Jadi kita mau mencoba Menganalisis Variable penyakit jantungnya Ini variable Dependent Sementara Berat badan Tinggi badan Jenis kelamin Usia ini Variable independennya Jadi kita coba Menganalisis Pengaruh Pengaruh Berat badan Tinggi badan Jenis kelamin Usia Terhadap Penyakit jantung Apakah berat badan Berpengaruh Signifikan gak Terhadap penyakit jantung Seperti itu Nanti akan kita bahas Interpretasinya Tapi disini Di video ini Hanya ditekankan Gimana cara Mengimport data Dari Excel CSV Ke Statcal Kemudian persiapan Datanya itu gimana Jadi persiapan datanya Saya tekankan lagi Dua file File datanya Dengan file labelnya Seperti itu Nah sekarang Barulah kita Menjalankan Statcal nya Ini Kita akan coba Mengimport Data tadi Kedalam Statcal Jadi ketika Statcal nya Dijalankan Tampilannya Seperti ini Nah ini dia Jadi ini Statcal nya Versi 4 Maret 2021 Nah kita bisa Upload datanya Nah disini ada Beberapa bagian Upload your data Nah kita mulai Upload your data Jadi upload your data ini Kita mengupload Datanya dulu Datanya yang mana Data yang tadi Data Bab 3 CSV Statcal Jadi kita upload dulu Kita pilih Browse ya Kemudian Tunggu datanya Tadi saya simpan Di Untuk buku ya Format Nah Nah ini datanya ya Dalam ini Nah ini dia Oke tunggu saya lebarin Ini kan dalam CSV Oke kita coba Open Nah muncul Datanya Seperti ini Datanya Teman-teman Sebenarnya bisa atur Separator nya Semikolon Nah jadi gak cocok nih Kalau kita semikolon Gak cocok Kadang ada Excel CSV nya Gak cocok di koma Tapi dia cocok di semikolon Nah perhatikan ya Yang benar itu Kalau datanya Tampilannya seperti ini Nah ini Tapi kalau tampilannya Kayak gini Berarti Coba pilih yang lain Nah koma Atau tab Nah sementara Kalau tab ini Kalau datanya itu Disimpan dalam Text document Seperti itu dia Contohnya kayak gini ya Contohnya nih Kan datanya seperti ini Ini kita copy datanya ya Datanya kita copy Kemudian kita pindahkan Misalkan disini Nah kita buka Text document Namanya Data Kuen Kemudian kita pindahkan nih Disini datanya Ctrl V Kemudian kita save Nah Ini datanya kita simpan Dalam text document TXT Gimana nih Kita import coba Nah Ini datanya ya Sekarang Kita coba Browse Kita cari Nah dataku ini Kita open Nah Ini data Text document TXT TXT Seperti ini Tapi kalau kita pilih koma Dia gak cocok Nah itu dia Tapi yang saya mau Buka tadi Yang CSV aja ya Oke Nah Jadi ingat Di upload your data Itu datanya di Di Apa Di import ya Seperti itu Nah ini ada penyakit jantung Berat badan Tinggi badan Jenis kelamin usia Nah Sekarang kita tuh Mau mengubah Ini kan angka ya Kita mau mengubah Jadi huruf Satu Tidak mengalami sakit jantung Dua Ya Mengalami Satu Perempuan Dua Laki-laki Ini kan masih angka Sekarang kita mau coba Merubahnya Nah sekarang Tab yang kedua Kita Setting value label For categorical variable Disini Kita upload lagi Tapi yang labelnya tadi Yang mana Yang ini Ini dia Labelnya Jadi kita pilih Browse Gitu kan Kita cari labelnya Yang bab 3 Kita pilih Open Nah Ini udah muncul Ada penyakit jantung Labelnya Tidak Ya Ada jenis kelamin Labelnya Perempuan Laki-laki Ada usia Labelnya Kurang dari 30 tahun Sampai Lebih dari 50 tahun Seperti itu Nah Sekarang Ini Your data now Belum ada Belum ada Nah sekarang Kita melakukan Pencocokan Nih Penyakit jantung Ya Ini kan Ini di posisi Ini di posisi Kesatu Ini di posisi Kedua Oh sorry Ini posisi ke satu Jenis kelamin Kedua Ketiga Sekarang kita mau Mencocokkan Penyakit jantung dulu Kita mulai dari yang Paling Paling kiri Penyakit jantung Yang ini Mau dicocokkan Sama yang ini Nah Ini penyakit jantung ini Posisinya keberapa nih Penyakit jantung ini Posisinya ke satu Berarti kita pilih Sini ketik satu Satu Nah Sudah berubah nih Penyakit jantungnya Tidak 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 Yang sebelumnya Satu 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 Dua Sekarang sudah berubah Jadi Huruf Yang belum Yang mana lagi Jenis kelamin Belum Sama usia Nah Kita mau rubah nih Jenis kelamin Ingat Habis penyakit jantung Kan udah Kita beri labelnya Sekarang jenis kelamin Jenis kelaminnya ya Jenis kelamin disini Posisinya keberapa Satu Dua Tiga Empat Oh yang keempat Berarti kita ketik disini Yang keempat Empat Nah berubah tuh Perempuan 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 Laki-laki Terakhir yang belum dikasih label Siapa Usianya Usia yang terakhir ya Usia di posisi keberapa Satu Dua Tiga Empat Lima Yang kelima Oh kita kan ketik disini Lima Berubah deh Nah Jadi sudah berhasil Beginilah cara Mengimport Data di Statkal Nah Sekarang Barulah Kita misalkan Mau melakukan Visualisasi data Di Statkal Logistic Binary Logistic Regression Ada beberapa menu ya Untuk Memvisualisasikan data Membuat data dalam grafik Di bagian grab Cuma ada dua tipe Ini untuk membuat Grafik batang Contoh seperti ini Jadi kalau disini ada Select variable Kategorical ya Berarti teman-teman Hanya boleh Memasukkan Variable Kategori Tapi disini ada catatan Note You only can select One variable Kamu hanya boleh Memasukkan satu variable Dan variablenya harus Kategori Yang mana tadi Penyakit jantung Boleh Jenis kelamin Boleh Usia Boleh Misalkan kita Memasukkan penyakit jantung Aja Oke Hanya satu aja Boleh ya Yang kedua Select variable Numeric variable Nah Disini kita boleh Memilih variable You can select More than One variable Kita bisa memilih Variable Variable nya numeric Boleh lebih dari satu Kita masukin aja Misalkan yang Numeric tadi Ada Berat badan Sama Tinggi badan Sekarang tinggal kita Masukkan Ini dia Baru muncul Dia hasilnya Nah disini Hasilnya udah muncul Nah ini dia Bentar ya Oke Maaf ya Tadi ada Tamu Kita lanjutkan ya Jadi disini Apa namanya Visualisasi ya Ini grafik batang Rata-rata Sebenarnya dari sini kan Kita bisa melihat bahwa Oh dari berat badan Ya Dari berat badan Kita bisa melihat bahwa Tapi disini berat badan ya Oh ya Ya ini yang penyakit jantung Tidak yang Tidak penyakit jantung Oh ternyata Berat badan ya Secara Secara rata-rata Berat badan orang yang Yang apa Yang kena penyakit jantung Itu Lebih berat itu Daripada orang yang Tidak penyakit jantung Oh dari tinggi badan Oh ternyata Beda tipis sih Beda tipis ya Ternyata tinggi badan Orang yang kena penyakit jantung Yang iya Lebih tinggi sedikit Daripada orang yang Gak kena penyakit jantung Nah Keren kan Keren keren Ini yang type 1 Kalau type yang kedua Nah Type yang kedua Ini Select variable Categorical variable Berarti teman-teman Hanya boleh memasukkan Variable yang kategori Disini You only can select One variable Oh hanya boleh satu Ya udah dah Kita masukkan aja Penyakit jantung disini Nah Untuk kotak yang kedua Select variables Categorical variable Not You can select More than one variable Nah Kita boleh memasukkan Variable kategori Lebih dari satu Oke Kita masukin aja Siapa yang variable kategorinya Jenis kelamin Sama usia Nah itu dia Sekarang kita pilih Grab Oke Kita tunggu Grafiknya Nah ini dia Grafiknya Keren grafiknya Nah dari sini Jenis kelamin Kita bisa melihat bahwa Oh ternyata ya Kita bisa melihat bahwa Untuk yang kena penyakit jantung Ternyata banyak yang laki-laki Daripada perempuan Untuk jenis kelamin Ternyata Laki-laki yang kena penyakit jantung Ada 56 orang Sementara perempuan Ada 8 orang Kemudian Untuk perempuan Yang gak kena penyakit jantung Jadi perempuan itu Kebanyakan dia gak kena penyakit jantung Ada 28 perempuan Sementara laki-laki yang gak kena Ada 24 Nah Keren kan visualisasinya Dengan stakal Oke Untuk hasil regresi logistik binarnya Teman-teman bisa Lihat di bagian result Ini dia Nah Jadi Oh ini error Kenapa Kita belum Pilih choose variable Sorry-sorry Kita melewati bagiannya Choose variable Nah Di bagian choose variable inilah Kita melakukan regresi logistik binar Tadi ingat judulnya Pengaruh Pengaruh berat badan Tinggi badan Jenis kelamin Usia terhadap Penyakit jantung Jadi penyakit jantungnya ini Merupakan variable Dependentnya Oke Jadi ini Ini disini tempat untuk Variable independent Nah Untuk variable independennya Teman-teman bebas Mau memasukkan variable numerik Boleh Variable kategori juga boleh Dan boleh lebih dari satu Yaudah Kita masukkan aja Variable independennya Berat badan Tinggi badan Jenis kelamin Sama usia Sementara variable Dependentnya Merupakan penyakit jantung Dan disini Variable dependennya Ingat harus variable kategori Dan memiliki dua kategori Itulah regresi logistik binar Variable dependennya Itu memiliki dua kategori Ini not you only can select one variable Barulah hasil regresi logistiknya Bisa dilihat di bagian Result Jadi disini ada Hasil dari regresi logistiknya Ada Partial significant test Ada correlation Part ratio Ini kan Ini lagi proses ya Ini ada correlation Part ratio Prediction Of probability Group and accuracy Likelihood ratio test Hosmer and lemeshow test Nagelkurse R square Nah, semua hasil tadi Akan saya bahas Eh, akan saya bahas Nanti pada video selanjutnya Oke, teman-teman Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!